Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di Adi Channel Di kesempatan video kali ini saya akan bahas tentang Arkas Nah dimana disini saya akan memberikan cara memasukkan honor operator sekolah dan tenaga administrasi lainnya Pada Arkas di aplikasi Arkas tahun 2023 Nah disini yang pertama adalah kita buka aplikasi Arkasnya terlebih dahulu Aplikasi Arkasnya maksudnya Kemudian disini kita memasukkan username, email, dan passwordnya Kemudian kita klik login disini Selanjutnya disini kita klik bagian penganggaran Dan kita klik bagian kertas kerja disini Kemudian di bagian sumber dana Disini kita pilih BUSP reguler seperti ini Kemudian disini untuk menambahkan honor operator sekolah Ataupun tenaga administrasi lainnya Misalkan tenaga perpustakaan atau pustakawan Nah disini kita klik tambah di bagian ini Kita klik tambah seperti ini Kemudian di bagian kegiatan ini Di bagian kode kegiatan Disini kita klik Atau bisa kita ketikan honor Biar tidak terlalu lama kita mencarinya Kemudian disini Honor itu kita pilih yang honor tenaga administrasi Yang bagian ini Kita klik Kemudian yang kedua Di bagian kode rekening Kita klik gambar pencarian ini Kemudian kita ketikan lagi Honor lagi Kita tuliskan honor seperti ini Dan kita pilih yang honor Maaf bukan honor Tapi disini cari Kita ketikan administrasi Admin seperti itu Kemudian akan muncul belanja jasa tenaga administrasi Nah kita pilih yang belanja jasa tenaga administrasi yang ini Untuk operator sekolah Kemudian kita klik seperti ini Dan di bagian ura yang kegiatan Kita tuliskan Misalkan Seperti ini Honor Operator Sekolah Seperti ini Kemudian harga satuannya Biasanya perbulannya bias Berapa misalkan 700 ribu Kita isikan 700 ribu Kemudian Satuan item adalah Bulan Atau orang bulan Seperti ini Jadi disini Honornya misalkan Di sekolah kami Diisikan 700 ribu Dan di bagian honor sekolah ini Kita kasihkan Berikan nama Operatornya Misalkan disini Nama operatornya Jangan lupa ditulis Seperti ini Kemudian tutup kurung Dan kita centang Dari Januari Sampai Desember Karena honornya itu kan perbulan Jadi Setiap bulan disini harus dicentang Dan nanti Kalau sudah kita centang Dari Januari Sampai Desember Kemudian Di bagian Volume ini Kita kasih satu Jadi setiap bulan kan satu Kalau satu orang Kalau dua orang Disini volume nya dua Karena di sekolah kami ada satu Jadi Saya isi satu Seperti ini Di bagian volume Atau volume Di Bulan Januari Sampai Desember Dan jangan lupa Kita centang semua Di bagian bulan Januari Sampai Desember Kalau sudah kita klik OK Nah disini sudah selesai Untuk Jasa Honor Operator Sekolah Di bagian Tenaga Administrasi Kemudian belanja Jasa Tenaga Administrasi Kemudian untuk Honor Tenaga Administrasi Lainnya Misalkan Tenaga Perustakaan Atau Ustakawan Caranya kita sama Atau kita langsung Sisip saja disini Kita klik di bagian Operator Sekolah ini Kemudian kita sisip Kalau kita tambah baru kan Masih mengulang dari awal Kalau sisip Kita tinggal mengubah Di bagian Kode rekeningnya ini Kita klik sisip Seperti ini Kemudian Tinggal di bawahnya Dirubah Di bagian Urayan Kegiatan Misalkan Honor Tenaga Perpustakaan Seperti ini Kemudian Jangan lupa Kita berikan Namanya juga Misalkan Seperti ini Nah kemudian Kalau sudah Nominalnya Dikasih berapa Harga satuannya Misalkan 500 ribu Seperti ini Kemudian Satuan itemnya Jangan lupa kita isi Satuan itemnya Biasanya Orang bulan Kemudian Sama seperti yang tadi Di bagian bulan Dari Januari Sampai Desember Kita centang semua Seperti ini Kemudian Di bagian Volume Itu Dikasih Satu Kalau misalkan Tenaga Perpustakaannya Hanya ada Satu orang Kalau dua orang Disini kita bisa isi Dua Seperti ini Namun Di sekolah kami Ada satu Jadi saya isi satu Seperti ini Dari Januari Sampai Desember Jangan lupa Dicentang Dari Januari Sampai Desember Takut ada yang lupa Seperti ini Jadi disini Dalam Pertahunya Sudah keluar Nominalnya Kemudian kita Klik OK Dan nanti Akan ada Di bawahnya Tenaga administrasi Yang operator Nah seperti ini Nah mungkin Demikian Tentang Cara Menginputkan Honor Operator Sekolah Atau operator Dapodik Di RKS Dan Tenaga Perpustakaan Semoga Apa yang saya Sampaikan ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa Untuk terus mendukung Channel ini Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh